Bali United secara telah resmi merekrut keeper baru yakni Geri Mandagi, penjaga gawang kelahiran Tomohon, Sulawesi Utara tersebut sebelum bergabung dengan Bali United, menjadi bagian dari klub Liga 2 PSBS Bia. Kehadiran penjaga gawang berusia 34 tahun tersebut memang untuk menambal lubang di sektor penjaga gawang. Pemain jebolan kasta ketiga Liga Korea Selatan atau K3 Liga, Muhammad Iqbal, resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya. Iqbal sudah melakukan tanda tangan kontrak selama satu setengah musim di kantor marketing Persebaya. Gelandang bertahan berusia 23 tahun, Muhammad Lutfi Kamal Baharsya telah resmi menjadi rekrutan kedua PSIS Semarang di paru musim kompetisi Liga 1. Persik Kediri melakukan evaluasi serta perombakan komposisi pemain. Imbasnya, keeper muda Adi Satrio telah langsung diresmikan PSIS Semarang, striker asing Johan Derson Biesus, serta asisten pelatih Danilo Fernando harus angkat koper. Sementara itu, untuk menambah daya gedor di lini depan, klub berjuluk macan putih itu baru saja mengumumkan kedatangan penyerang lokal Beni Oktofianto. Back muda Brian Fattari resmi meninggalkan Persikura Jayapura untuk membela Dewa United FC di putaran ke-2 Liga 1 2023. Brian Fattari pamit dari klub asal Jayapura tersebut karena kontraknya memang sudah habis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!